Intro Selamat malam pemirsa setiap tanggal 1 Juni kita merayakan sebuah momen bersejarah yang memperkokoh fondasi bangsa kita Hari Lahir Pancasila Di hari ini segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia berkomitmen memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai bagian dari pengarus utaman Pancasila sebagai panduan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan pernegara Pagi tadi peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional dikelar di lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Provinsi Riau dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan mengangkat tema Pancasila, Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024 Lantas apa makna dibalik peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dan bagaimana implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila di semua generasi saat ini Dialog khusus Hari Lahir Pancasila Kami mengundang Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Bapak Tony Agung Arifianto SEMAB yang malam ini bergabung secara daring dan juga ada sejarawan Dr. Bondan Kanu Moyoso Saya ingin langsung sapa selamat malam Pak Tony, Pak Bondan Terima kasih Pak Tony dan Pak Bondan sudah bergabung malam hari ini untuk kita sama-sama membahas tentang Hari Lahir Pancasila ini Saya ingin langsung ke Pak Tony Pak Tony peringatan Harla Pancasila sejak ditetapkan di 2016 lalu digelar di berbagai tempat pernah di Gedung Pancasila, di Endai, di Monas pernah juga secara virtual saat dunia sama-sama menghadapi pandemi Nah tahun ini BPIP kemudian menggelar upacara peringatan di Dumai Riau Pak Tony mungkin untuk mengawali cerita kita bisa diceritakan makna dibalik peringatan Harla Pancasila di Dumai Riau Baik, terima kasih Ini memang satu momentum yang sangat bersejarah bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini memang difokuskan di Blok Rokan Riau Jadi Blok Rokan Riau ini merupakan simbol dari ketahanan energi Indonesia sesungguhnya karena sejak tahun 2021 Alhamdulillah bahwa Blok Rokan Riau yang dulu dikelola oleh korporasi asing yaitu oleh Sefron termasuk juga Caltech Alhamdulillah sudah kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi yang sekarang dikelola oleh Pertamina Disitulah sebenarnya mesej, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia termasuk pada seluruh dunia bahwa proses nasionalisasi termasuk alih-kelola Pertamina alih-kelola kilang-kilang minyak atau sumber-sumber daya alam khususnya minyak ke Indonesia menjadi bagian yang tidak tertibsahkan dari apa yang kita sebut menjadi tujuan bernegara kita Jadi salah satunya bahwa seluruh sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia semestinya dikelola oleh bangsa dan semestinya dipergunakan untuk makmuran bersama bagi rakyat Indonesia Jadi mesej yang ingin ditampilkan dalam perayaan upacara hari lahir Pancasila tahun 2024 ini adalah bagaimana bangsa Indonesia terus memperjuangkan kemandirian ekonomi lewat salah satunya adalah bagaimana membangun kedaulatan energi yang terus akan kita gelurakan Itu Mbak Ebi Baik Pak Tony Ada pesan yang ingin ditunjukkan proses nasionalisasi sumber daya alam Indonesia kemandirian juga dan ketahanan energi Indonesia Saya ingin ke Pak Bondan Pak Bondan kalau kita kembali ke sejarahnya dan melihat proses lahirnya Pancasila apa kemudian makna dari hari lahirnya Pancasila yang paling sederhana bisa dimaknai atau dihayati oleh generasi muda sekarang Ya Pancasila ini adalah dasar pemersatu bangsa jadi dengan pelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni ketika itu bangsa Indonesia menemukan fondamen atau dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa jadi dengan demikian maka Pancasila ini adalah landasan kehidupan kita di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk acuan hidup ya ataupun sebagai strategi untuk menatap masa depan jadi menjadi penting sekali saya kira untuk generasi muda untuk memahami ya bukan hanya menghafal tetapi memahami dan kemudian juga menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sedari mereka masih muda tidak perlu menunggu ya Pancasila itu tidak perlu menunggu sampai seseorang menjadi mapan atau seseorang menjadi dewasa sepenuhnya bahkan harusnya dari sejak mereka masih berusia muda mereka sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian mereka baik, bukan hanya menghafal ya Pak Bondan tapi juga harus memahami mengamalkan juga nilai-nilai dari Pancasila menghayati dan mengamalkan baik, Pancasila tentunya sejatinya bukan hanya menjadi ideologi bangsa kita melainkan menjadi alat pemersatu bangsa setidaknya itulah yang dipikirkan Bung Karno Sang Proklamator sekaligus penggali pertama Mutiara Pancasila bagi Bung Karno, kelima sila adalah kristalisasi pandangan hidup bangsa Indonesia yang terpancar semata-mata dari orisinalitas tradisi budaya bumi pertiwi berikut pemirsa kita simak tayangan Bung Karno penggali Mutiara Pancasila pada malam itu aku menggali menggali di dalam ingatkanku ingatanku menggali di dalam ciptaku menggali di dalam hayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segera tenaga rakyat Indonesia satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan 1 Juni 1945 hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia di hari itu konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyo di Ningrat Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945 Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938 Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores Bung Karno tak patah arang Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala di dalam kesunyian saat pengasingan lahir gagasan besar cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa Salam Pancasila Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa Tetapi lebih dari itu Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara Tidak ada tarah Sejatinya Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk Senantiasa bersatu dalam perbedaan hidup berdampingan dan gotong royong tanpa memajang suku ras ataupun agama Salam Pancasila Itu tadi tayangan Bung Karno Penggali Mutiara Pancasila Saya ingin langsung bertanya ke Pak Tony Pak Tony tadi sempat saya dengar dari Pak Trisutrisno Pancasila bukan sekedar simbol tapi jadi acuan juga untuk kita hidup berbangsa, bernegara dan sejatinya Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk Ini kemudian kalau saya kaitkan dengan tema peringatan hari lahir Pancasila tahun ini juga menarik Pak Tony yakni Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia emas 2024 Sebenarnya apa yang kemudian ingin disoroti oleh BPIP melalui tema ini? Baik, jadi makna atau tema ya tema dari peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024 ini adalah Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia emas 2045 jadi ini mengandung satu semangat bahwa Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa tentunya menyatukan seluruh keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari suku, budaya, bangsa, agama, dan sebagainya dan tentunya menyongsong 100 tahun Indonesia emas 2045 sehingga diharapkan tentunya dengan Pancasila sebagai jiwa pemersatu bangsa tentunya sedari awal kita mempersiapkan mempersiapkan seluruh anak-anak bangsa kita utamanya bonus demografi tahun 2030 tentunya menjadi satu hal yang cukup klusial untuk kita persiapkan tenaga produktif yang kurang lebih sekitar hampir 167 juta yang nanti akan dilaksanakan atau didapatkan pada tahun 2030 tentunya harus mulai bersikap bijak keunggulan teknologi keunggulan pengetahuan memanfaatkan secara bijak teknologi informasi di tengah globalisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempersiapkan diri mempersiapkan diri SDM menuju Indonesia yang lebih maju Indonesia yang lebih berkeadilan Indonesia yang lebih beradab dan utamanya Indonesia yang berdahulat jadi itu sebenarnya filosofi tema dari bagaimana Pancasila sebagai jiwa pemarsatu bangsa dan lebih spesifik sebenarnya subtema dari peringatan hari lahir Pancasila ini adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan energi kedaulatan kemandirian ekonomi itu menjadi wujud yang paling utama sehingga kenapa pada tahun 2024 ini dilaksanakan di Rokan Rio karena memang blok Rokan Rio ini salah satu blok Rokan salah satu merupakan tambang minyak yang paling besar dan paling tua juga di Indonesia dan tentunya kalau kita cermati bersama Alhamdulillah bahwa proses yang namanya partisipasi interest atau pembagian bagi hasil Pertamina pada pemerintah daerah sudah dijalankan sejak tahun 2021 sehingga itulah yang sebenarnya yang saya sampaikan tadi bagaimana bahwa Pancasila termasuk tujuan bernegara penggunaan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sudah dijalankan terutama di Provinsi Rio sehingga bisa menambah kurang lebih sekitar 3,5 triliun ya pendapatan asli daerah yang ada di Provinsi Rio sehingga utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang ada di Rio itulah esensinya sebenarnya wujud dari pengamalan aktualisasi nilai-nilai Pancasila persatuan Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itulah yang sedang dikeluarkan oleh bangsa ini baik Pak Tony saya ingin ke Pak Bondan Pak Bondan dalam tayangan tadi kita mendengar Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar yang dinamis yang bisa mempersatukan nah jika kita bicara soal dasar yang dinamis ini kan mungkin maknanya bisa dimaknai kalau dengan perkembangan zaman sekarang ini ini perkembangannya begitu cepat ada teknologi ada era globalisasi modernisasi digitalisasi dan lain sebagainya bagaimana kalau bagaimana kemudian kita melihat tema hari lahir Pancasila tahun ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia dan dimana generasi muda kita sekarang hidup di dunia ini jadi Pancasila ini memang ideologi yang memang dipikirkan oleh Bung Karno dan juga para bapak bangsa yang lain untuk selalu bisa menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia maka disebut sebagai ideologi yang dinamis sebagai dasar negara yang dinamis karena kita melihat ya perkembangan jiwa zaman yang luar biasa dari sejak Indonesia merdeka sampai saat ini nah apa yang kemudian tetap menjadi landasan dari dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu adalah Pancasila dalam situasi yang berbeda-beda tentu saja tantangan di masa revolusi kemerdekaan tantangan yang kita hadapi ketika kita sedang pertama-tama membangun negara Republik Indonesia dan membangun sistem demokrasi kita di tahun 50-an kemudian tantangan perang dunia atau perang dingin yang ketika kita hadapi di tahun 1960-an di tahun 70-an kita juga menghadapi era pembangunan nasional dan tahun-tahun selanjutnya bahkan sampai masuk era reformasi dan sekarang era digital dasar negara kita tetap Pancasila dan ternyata ini adalah landasan negara yang tanpa kita sadari atau mungkin sudah kita sadari sepenuhnya telah kita gunakan sebagai acuan selama kita hidup berbangsa dan bernegara 78 tahun nanti di tanggal 17 Agustus 2024 nah ini luar biasa saya kira dengan demikian ini terbukti ya bahwa Pancasila telah menjadi pemersatu kita dalam berbagai situasi zaman yang berubah-ubah dan luar biasa dinamikanya ada banyak bangsa-bangsa yang selama periode itu telah terbentuk ataupun telah bahkan telah bubar begitu ya tetapi Indonesia dengan Pancasilanya dengan ratusan etik yang hidup di Indonesia suku bangsa ada 350 lebih dengan berbagai ragam agama dan juga berbagai ragam strata sosial dan berbagai macam keberagaman yang lain ini semua bisa diwadahi oleh Pancasila nah saya kira ini betul-betul ya apa betul yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa Pancasila ini adalah mutiara bahwa Pancasila ini adalah dasar yang luar biasa yang dinamis yang bisa menyatukan kita semua sebagai sebuah bangsa jadi pelajari terus itu Pancasila kita harus hayati terus itu Pancasila kita harus amalkan terus Pancasila dengan tetap memperhatikan tantangan zaman nah saya kira itulah makna dari Pancasila sebagai dasar negara yang dinamis ini sebuah buah pikiran yang sangat luar biasa baik Pak Bon dan Pak Tony kita akan jeda sesaat kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti usai pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Pemirsa Terima kasih Pemirsa masih menyaksikan dialog khusus hari lahir Pancasila dengan tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa saya masih bersama dengan Sekretaris Utama BPP Pak Tony Agung Arifinato dan Sejarawan Dr. Bondan Kanu Moyoso saya ingin ke Pak Tony terlebih dahulu Pak Tony bagaimana kemudian pandangan dari BPIP dalam penerapan ideologi Pancasila ini di zaman sekarang melihat tantangan zaman yang ada sekarang ini kalau tadi sempat kita bahas bagaimana tantangan terhadap teknologi yang begitu majunya kemudian juga ada pengaruh budaya-budaya populer yang juga sangat digandrungi oleh generasi muda yang sekarang sangat mudah sekali diakses dengan keterbukan informasi seperti ini ya pastinya di tengah derasnya era globalisasi sekarang ini era teknologi informasi yang memang tidak terbendung pastinya sangat-sangat relevan tentunya bagaimana proses penerus namaan nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi yang seperti sekarang kita tahu bersama bahwa kondisi sosial yang ada yang seringkali kita lihat di media-media mulai dari isu-isu tentang kekerasan isu tentang cybercrime misalnya pornografi kemudian bahkan bullying misalnya termasuk radikalisme intoleransi itu sangat relevan untuk bagaimana kondisi sekarang pengaruh namaan nilai-nilai Pancasila terus digaungkan karena suka tidak suka mau tidak mau pasti ada satu dampak dampak yang ditimbulkan dari sisi negatif dari derasnya arus globalisasi sehingga mulai terjadi satu pengkikisan satu kemerosotan terkait dengan nilai-nilai luar Pancasila di tengah-tengah masyarakat kita oleh sebab itu kondisi sekarang sangat-sangat relevan bahwa BPIB tentunya terus berusaha mengurus tamakan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah era globalisasi yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi-kondisi keginian itu yang menjadi kunci sebenarnya karena kita tidak mungkin bisa lepas dari kondisi globalisasi karena itu sebuah kenisayaan tapi paling tidak kita berharap jangan menjadikan satu alasan bahwa globalisasi menjadi salah satu penyebab terkait dengan mengikiskan nilai-nilai Pancasila tapi lebih dari itu kita sebagai sebuah bangsa yang besar mestinya harus bisa menyelaraskan budaya-budaya budaya-budaya yang masuk di Indonesia yang sesuai tentunya kita harapkan kita selaraskan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila sehingga kalau itu bisa kita lakukan niscaya nantinya dengan aneka ragam budaya bangsa yang kita miliki yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menjadi satu ciri khas jati diri dan keperbedaan bangsa oleh sebab itu BPIP terus menggelurakan pengurusan nilai-nilai Pancasila tentunya di tengah-tengah globalisasi kepada generasi Z kemudian generasi milenial termasuk generasi Alpa yang itu terus kita gabungkan saya rasa begitu baik Pak Tony terima kasih saya ingin sahabat terlebih dahulu budayawan dari Kalimantan Tengah yang juga bergabung bersama kita semua secara daring ada Profesor Kumpiadi Widen selamat malam Prof selamat malam Mbak Epi selamat malam Pak Bondan dan Pak Tony selamat malam Prof terima kasih Prof sudah bergabung malam hari ini saya ingin ke Prof Kumpiadi juga langsung bagaimana Prof melihat fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara saat ini khususnya ketika generasi kita sekarang ini dihadapkan dengan banyak sekali pengaruh budaya dari luar baik dalam peringatan kelahiran Pancasila pada tahun ini 1 Juni 2024 kita boleh berbangga dengan peringatan kelahiran Pancasila pada tahun ini kita boleh berbangga atas begitu besar fungsi dan peranan dari Pancasila itu karena Pancasila sendiri memiliki prof yang luar biasa ya di dalam mempersatukan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ya dalam usia Republik Indonesia 79 tahun pada saat ini ya kita melihat sebetulnya kan tidak ada hal-hal yang bisa mengoyahkan yang bisa mengoyak yang bisa mengganggu ya kekuatan dari jiwa Pancasila sendiri sebagai pemersatu bangsa ya pemersatu bangsa Indonesia yang dikenal dengan beraneka ragam suku bangsa agama dan budaya dapat dipersatukan dan sekali lagi saya katakan tidak bisa digoyahkan walaupun saat ini sudah dalam proses-proses globalisasi tadi dikatakan pengaruh globalisasi dan era digitalisasi ya tetap kita dapat mempertahankan Pancasila itu nyuri sebagai pemersatu bangsa yang kokoh dan kuat yang kita banggakan dan harus kita pertahankan tapi kan saya ingin lebih mengetahui atau melihat lebih detil pandangan Anda karena sekarang ada tiga generasi di era globalisasi ini tadi milenial kemudian gen Z termasuk juga gen alfa mereka terpapar oleh banyaknya atau mereka disediakan dengan banyaknya informasi yang terbuka luas pengaruh budaya populer dari luar juga sangat besar ini tentunya banyak juga kemudian pihak-pihak yang khawatir nilai-nilai Pancasila ini bisa tergerus oleh pengaruh budaya luar menurut Anda sendiri apakah mungkin? Mungkin apa maksudnya Mbak? Nilai-nilai Pancasila tergerus oleh pengaruh budaya luar dengan kita melihat realita yang ada dari derasnya arus informasi juga budaya populer yang bermunculan sekarang ini Baik terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa saya melihatnya dari berbagai pengalaman yang ada saya sebagai pengajar dosen di berbagai generasi mahasiswa yang kita lewati kita mengajarnya dan sampai saat ini pada saat-saat ini mahasiswa itu adalah rata-rata generasi Z kalau kita lihat kalau kita lihat mahasiswa ini anak-anak muda saat ini memang giat sekali dengan kegiatan-kegiatan digital itu giat di kafe dimana saja kemudian menggunakan handphone untuk kegiatan belajar untuk kegiatan komunikasi untuk kegiatan diskusi saya rasa walaupun ada itu sedikit dan kita perlu kita khawatir tentang pengaruh atau dampak dari globalisasi dan juga pengaruh revolusi industri ya industri 4 industri 5 yang kita bilang itu adalah revolusi apa apa namanya digitalisasi ya untuk kita semua yang sedang merambah seluruh dunia tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia selesai hal-hal seperti ini tidak perlu kita khawatirkan karena di samping kita juga ada jiwa Pancasila pemersatu bangsa kita juga memiliki berbagai karupan lokal seperti di Kalementan Tengah ini kita memiliki karupan lokal yang dikenal dengan pasapah rumah betang nah pasapah rumah betang itu kalau saya kaji sesungguhnya nilai-nilainya itu identik sebetulnya dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila 5 sila Pancasila itu 1 sampai 5 itu ada termaktub di dalam nilai-nilai pasapah betang itu sendiri nah kalau kita lihat bahwa Pancasila ini lahir 1 Juni 1945 tapi sesungguhnya kalau kita lihat lahirnya berdirinya rumah betang di Kalengendayak itu sudah dibangun sejak abad 18 dan sudah ada dan ini rumah betang ini menjadi pemer satu juga seperti hanya Pancasila yang bersatukan suku bangsa atau suku yang ada dengan berbagai suku agama yang ada di dalam rumah betang itu ini tidak hanya orang Dayak sendiri yang ada di dalam rumah betang itu tapi ada juga suku-suku lainnya dan agama-agama lain agama Hindu karingan agama Islam dan juga agama Kristen di dalamnya bersatu padu dan tidak pernah terjadi konflik-konflik mereka bisa bersatu dan tunduk kepada adat yang ada yang mengacau mereka ada menunggu tinggi toleransi dan kebersamaan dan juga beneka tumbuhan ika itu nah di kota Palang Teraya ini sendiri sebetulnya salah satu kota sebetulnya yang kami tegas dengan toleransi kebersamaan antara umat beragama kita tampilkan dulu dengan misalnya gereja gereja ada empat atau lima gereja yang berdampingan tidak ada batasnya berdampingan dengan mesjid di kota Palang itu satu bukti kemudian di dalam kegiatan natal dan sebagainya lalu ada dijaga muda-muda umat muslim kemudian kegiatan natal dan juga kegiatan idul fitri itu saling bertunjung masih masih bagus artinya toleransi persaudaraan yang ada di kota Palang ini walaupun kita sudah sangat heterogen kehidupan di sini dengan berbagai suku bangsa yang ada dan juga agama jadi tidak perlu dikhawatirkan saya lihat generasi muda saja ini memang perlu tetap kita perkuatkan nilai-nilai Pancasila ini dengan berbagai cara mungkin berbagai cara dan metode dan bangka untuk mendekatkan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri karena pada saat ini kalau saya amati televisi juga banyak masih banyak orang yang baru hafal Pancasila dan banyak juga yang belum hafal Pancasila jadi hafal saja tapi tidak bisa belum bisa mempraktekkannya mengimplementasinya dalam kehidupan sosial sehari-hari nah itu sesungguhnya jadi sekali lagi saya kira ya besarkan pengalaman dan juga penelitian kita tidak perlu kewajar juga ya atau beberapa generasi tadi termasuk yang terakhir ini generasi Z ya walaupun mereka memang sibuk ya artinya apa itu kepintaran mereka keahlian mereka juga talenta mereka berhubungan dengan dunia digital ini ya saya ingin ke Pak Bondan Pak Bondan ya kalau kita melihat realitanya tadi yang disampaikan oleh Prof Prof Kumpiadi bahwa masih ada kalau kita lihat di media sosial anak-anak muda generasi yang muda itu masih belum hafal dengan sila yang ada di Pancasila apalagi bagaimana kemudian dengan mengamalkannya itu kan pertanyaan berikutnya nah ini menurut Anda mengapa fenomena ini terjadi apakah karena Pancasila ini belum terlalu membumi begitu atau seperti apa kalau Anda memandangnya iya baik jadi memang sekarang ini harus informasi luar biasa jadi kalau dahulu mungkin sekitar 30 tahun yang lalu kita hidup dalam situasi yang belum ada atau belum terlalu marak ya apa yang disebut dengan dunia digital sehingga pelajaran di sekolah itu adalah mungkin salah satu sumber utama dari pengetahuan para anak-anak kita sehingga ketika itu ya pemahaman tentang Pancasila ataupun mungkin pengetahuan tentang Pancasila itu jauh lebih mudah atau mungkin ya tanda petik lah begitu ya jauh lebih mudah diakses lah oleh anak-anak muda kita karena memang sumber informasi ketika itu ya salah satunya yang utama dari sekolah nah tetapi sekarang anak-anak muda ini kan sudah hidup dalam dunia yang berbeda dalam dunia digital yang tentu saja alternatif untuk dapat mengakses informasi itu sangat luas terbuka dan dengan demikian bisa dipahami itu tantangan-tantangan yang dihadapi kemudian oleh ideologi ataupun dasar negara kita yaitu Pancasila karena kemudian Pancasila ini menjadi mungkin tidak terlalu lagi menjadi acuan ya dalam kehidupan anak-anak muda kita anak-anak muda ya tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu masih menjadi acuan utama nah ini tentu kita harus lebih kreatif ya lebih inovatif lagi dalam memperkenalkan Pancasila ini kepada anak-anak muda kita dan kita harus menyesuaikan dengan situasi zaman yang ada sekarang tentu tidak bisa lagi pengenalan Pancasila dengan cara olah ataupun melalui metode-metode konvensional yang lain pengenalan-pengenalan yang sifatnya formal begitu ya melalui kegiatan-kegiatan resmi misalnya nah saya kira ini sudah banyak diinisiasi ya sudah banyak dilakukan oleh BPIP ya bagaimana upaya pengenalan Pancasila ini kepada masyarakat nah BPIP ini tentu saja pemangku kepentingan utama tapi dia tidak bisa berjalan sendiri kita harus bantu BPIP kita harus juga ikut mendukung program-program BPIP jadi tidak bisa semua hanya dikembalikan misalnya kepada negara dan dalam hal ini khususnya kepada BPIP di dalam memperkenalkan dan kemudian juga membuat masyarakat terutama anak-anak muda kita menjadi mengenal Pancasila BPIP tentu dengan program-programnya ini menjadi leader atau pemimpin yang di depan yang memberi contoh pada masyarakat Indonesia tetapi masyarakat secara keseluruhan juga harus aktif ya nah inilah yang kemudian saya lihat akhir-akhir ini mungkin keaktifan di dalam perkenalkan Pancasila ini mungkin tertutup ya oleh aktivitas dalam dunia yang yang memang marah sekali waktu kita banyak tersinit tidak terlalu lagi banyak merefleksikan ya dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam berinteraksi selama ini secara sosial yang sebelum dilakukan secara langsung atau offline secara melalui dunia digital pola itu berubah pola itu berubah sedang dipikirkan oleh BPIP saya yakin kalau tanya pada Pak Tony tentu teman-teman di BPIP juga sudah memikirkan itu tetapi kita juga harus bantu itu Mbak Happy ya tidak bisa ini dilepaskan hanya kepada para pemaku kepentingan utama misalnya hanya dunia pendidikan pada BPIP dan negara masyarakat sendiri harus aktif karena kalau kita ingat kembali apa yang digatakan oleh Bung Karno bahwa Pancasila itu bukan berasal dari pemikiran para elit atau para founding parents kita para ibu dan bapak bangsa kita saja tetapi justru adalah mutiara-mutiara yang hidup langsung tadi yang seperti disambil oleh Prof. Umbiadi dalam rumah betang ya dalam filosofinya orang Kalimantan orang Dayak dalam filosofinya rumah gadang di Sumatera Barat dalam filosofinya masyarakat di Papua ya dan dalam filosofinya masyarakat-masyarakat adat yang ada jumlahnya ratusan di masyarakat Indonesia ini nah itu harus aktif ya karena mutiara Pancasila berasal dari sana jadi tidak bisa lagi pola top down pola menunggu dari pemerintah pola menunggu dari dunia pendidikan kita harus hidupkan semua kekuatan-kekuatan yang ada di tiket akar rumput untuk kembali menghayati Pancasila nah saya kira ini adalah dorongan melalui TVRI ya untuk menggugah semangat bangsa Indonesia untuk kembali mempelajari menghayati dan mengamalkan Pancasila Pak Bondan saya nanti ingin juga minta tanggapan dari Pak Tony tapi saya harus ke Prof Kumpiadi dulu karena Prof Kumpiadi hanya bisa bergabung bersama kita semua di segmen ini saja Prof terakhir mungkin apa kemudian masukan dan saran untuk BPIP ataupun juga mungkin untuk masyarakat kita agar mau terlibat aktif itu tadi dalam kemudian juga tidak hanya sekedar menghafal nih tetapi juga menghayati mengamalkan nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadikan ini adalah fondasi yang sangat penting bagi negara kita Baik terima kasih kalau saya melihatnya ada dua metode ya ada dua cara kurangkali dalam pendekatan untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat masyarakat menengah ke bawah ini banyak yang belum mengenal teknologi digital jadi serasa penyampaian dari nilai-nilai Pancasila itu dilakukan secara biasa saja tanpa menggunakan teknologi tinggi misalnya teknologi digital ini kepada masyarakat petani kemudian makat bawah menengah ke bawah perlu dilakukan lewat berbagai kegiatan seminar diskusi secara sehan dan sebagainya secara langsung nah yang tahap kedua ini yang agak agak apa itu agak rumit sedikit karena kita harus bersentuhan dan menggunakan teknologi tinggi teknologi tinggi itu teknologi digital disekat bagaimana PPP itu menggunakan teknologi ini menyesuaikan artinya kita beradaptasi dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini yaitu revolusi industri 4 dan luar masuk ada revolusi industri 5 disana jadi ini sangat tinggi sekali saya pikir kurangkali itu yang harus dikembangkan artinya penyampaian penyampaian itu apalagi lewat tiktok lewat youtube lewat internet dan sebagainya jadi kembangkan pola-pola yang menarik untuk semakin memperkuat pemahaman mahasiswa pemahaman anak-anak muda kita terdepan dan orang-orang yang generasi yang memang apa itu yang memang sudah terikat dengan dunia digital kita ini jadi kalau mereka membuka tiktok mereka membuka barangkali ada juga dalam proses dikembangkan di dalam proses game karena anak-anak muda itu sangat suka dengan game kemudian tiktok dan juga kemudian dalam internet itu saya suka sekali sebetulnya kan artinya kegiatan itu dikembangkan bagaimana supaya jiwa Pancasila itu dan juga nilai-nilai dari Pancasila itu bisa menguatkan nilai-nilai persatuan bangsa itu sendiri kemudian cinta yang pertama cinta tanah air kemudian bangga menjadi bangsa Indonesia kemudian satu lagi yang kelas menengah ke bawah tadi khusususnya kepada masyarakat itu artinya kita mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal seperti saya bilang tadi ya misalnya rumah gadang juga terkenal pakon dan juga ya kemudian rumah betang yang ada kita pelaksanaan implementasi dari nilai-nilai rumah betang itu sudah sangat dalam kita lakukan ada dewan adat untuk ada damang kepala adat kemudian kita untuk pegawai negeri untuk apa sebagainya kita kita ada hari-hari tertentu menggunakan pakaian batik benang bintik seperti yang saya gunakan ini motif-motiv dayak ini ya kan kemudian dulu pernah diwacanakan untuk menggunakan bahasa dayak misalnya kan ya supaya dikenal ada suku bangsa lain juga bisa menggunakan itu kemudian memperkuat juga adanya kelompok-kelompok etnik itu pergiuban pergiuban yang ada di Kota Palang semua ada ada-ada semua kita perkuatkan batak dayak apa sebagainya budis manado ya semua yang ada di di apa di Kota Palang ada semua apa itu sanggar seni itu sebagainya itu sudah ada semua kita kuat sekali ya tentang kalau keadaan lokal berarti implementasi dari nilai-nilai keadaan rumah betang dan museumnya juga kita kembangkan dengan baik ya dalam rangka untuk memperkuat apa ini nilai-nilai dari kesatuan dan persatuan supaya bisa menghargai Bineka Tunggal Ika menjunjung tinggi toleransi dan bangga menjadi bangsa Indonesia baik terima kasih Prof Kumpia di atas masukan Anda untuk BPP dan juga pandangan Anda malam hari ini terima kasih Prof Kumpia di Widen Budayawan dari Kalimantan Tengah saya ingin ke Pak Tony nanti tapi kita harus cedah dulu Pak Tony dan Pak Bondan Pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami Terima kasih terima kasih dan masih bersama kami dalam dialog khusus hari lahir Pancasila 2024 Pancasila Jiwa Pemer Satu Bangsa saya masih bersama dengan Sekretaris Utama BPP Bapak Tony Agung Arifinato dan juga Sejarawan Dr. Bondan Kanu Moyoso Pak Tony tadi ada banyak pandangan dan juga ya masukan yang diberikan oleh Pak Bondan dan juga Prof Kumpi Adi lalu pertanyaannya bagaimana kemudian BPIP sekarang ini berupaya atau caranya menanamkan memperkenalkan ideologi Pancasila kepada generasi muda saat ini yang tentunya kan beda jaman dengan jaman yang kita dulu mungkin jaman saya dulu masih kecil masih melalui buku pendidikan tetapi generasi muda sekarang ini kan lebih apa ya lebih terbuka dengan akses informasi dan punya cara-cara tersendiri seperti itu untuk kemudian memahami sesuatu apakah kemudian ada inovasi yang diciptakan oleh BPIP Baik Mbak IP betul sekali jadi saya aturkan terima kasih tentunya Pak Bondan maupun Prof Kumpi Adi gitu ya masukan-masukan yang cukup luar biasa konstruktif gitu ya berangkat dari realitas yang ada tentunya bahwa suka tidak suka mau tidak mau terjadi satu penurunan bagaimana nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda itu kita sadari bersama bahwa kita cermati betul survei dari salah satu lembaga survei juga menyampaikan bahwa tahun 2022 kebetulan BPIP juga melakukan survei ya yang kita hire juga SMRC di hari lahir Pancasila tahun 2022 yang di DND dan disitu memang terbukti betul hanya sekitar 73% para negara Indonesia yang dalam tanda kutip keber Pancasila hanya levelnya sedang semestinya sebagai sebuah bangsa yang besar yang punya ideologi sebesar Pancasila sehebat Pancasila tentunya keber Pancasilaan warga negaranya harus level tinggi mestinya kemudian tahun 2023 juga ada satu survei yang cukup mencengangkan juga sebenarnya jadi setara institut surveinya tahun 2023 itu terhadap kurang lebih sekitar 900 anak-anak kita di pendidikan menengah di SMA gitu ya ada di 5 kota besar dan itu menunjukkan hampir 83,3% menyatakan bahwa Pancasila bukan merupakan ideologi permanen dan bisa diganti realitas ini patut kita sadari dan itu juga tidak bisa kita punggiri bahwa hampir sudah 20 tahun lebih hampir 2 dekade sejak tahun 1998 pasca era reformasi euforia yang begitu besar terhadap reformasi turut juga andil bagaimana BP7 dibebarkan yaitu sebuah badan yang bertugas untuk melakukan pembinaan juga pedoman penghayatan Pancasila Pempat itu dibebarkan kemudian pendidikan Pancasila juga dihilangkan nah itu termasuk salah satu tantangan internal yang juga menyebabkan akhirnya bagaimana anak-anak didik kita terutama di level pendidikan paut sampai dengan pendidikan menengah mengalami satu degradasi moral tapsir bebas terhadap Pancasila turut andil juga disitu nah disitulah kemudian peran BPIP melakukan satu kajian secara mendalam bahwa yang paling harus utama dilakukan adalah bagaimana melakukan satu pembenahan dari aspek pendidikan oleh sebab itu alhamdulillah kami bekerjasama tentunya dengan Kemendipu Tristek sudah menghasilkan yang namanya 24 buku jadi 24 buku itu 12 buku untuk BTU buku teks utama untuk guru dan juga BTU buku teks utama untuk siswa BTS yang itu kita hasilkan tentunya mengundang banyak para pakar-pakar pendidikan termasuk praktisi pendidikan untuk bagaimana melakukan satu desain tentang pendidikan Pancasila dan alhamdulillah negara hadir alhamdulillah BP no.4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan yang memang jelas disitu memfokuskan bagaimana standar kompetensi anak didik kita utamanya di level pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang diutamakan adalah pembangunan karakter atau penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan implementasi nyatanya adalah dalam bentuk kurikulum pendidikan Pancasila alhamdulillah terhadap terbit juga jadi Permendiput Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang pendidikan kurikulum dari mulai pendidikan dini sampai dengan pendidikan menengah pendidikan Pancasila ada pendidikan Pancasila sebagai mata ajar wajib disitulah paling tidak sebagai awal bagaimana kita membangun proses pendidikan dalam rangka untuk penanaman karakter anak didik kita yang berlandaskan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila metodologinya sangat berubah betul 30% hanya kognitif saja kemudian hampir 70% ke arah bagaimana psikomotorik dan afektif dibangun jadi penanaman nilai-nilai Pancasila dan implementasinya itu dilakukan sehingga diharapkan dengan pendidikan Pancasila ini anak-anak kita pendidikan karakter anak-anak kita bisa terbentuk karena polanya tidak lagi doktrinal sehingga dengan demikian ini yang kita wujudkan langkah pertama dalam rangka untuk membangun karakter bangsa sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Bundan maupun Prof. Kumiadi dan gayanya pun gaya kekinian semuanya kita gunakan media sosial kita gunakan dengan model-model pembuatan film-film narasi yang sifatnya juga animasi dan lain sebagainya pokoknya sesuai dengan kondisi digital dan ini saya sampaikan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno jadi dalam pidatunya 1 Juni Bung Karno menyampaikan bahwa internasionalisme tidak akan pernah hidup subur ya tanpa adanya atau tanpa berakar dari buminya nasionalisme demikian pula sebaliknya nasionalisme tidak akan pernah bisa hidup subur tanpa adanya taman sari internasionalisme artinya keterbukaan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka yang membangun bagaimana kemajuan teknologi tetap kita kedepankan yang kembali lagi sebagai filter nilai-nilai dasar Pancasila menjadi ukuran dan perdoman utama untuk menjadi sebuah bangsa yang besar saya rasa itu Mbak Ebi ideologi yang terbuka Pak Tony baik Pak Bondan ada yang menarik dalam pidato Presiden Jokowi pagi tadi yang menekankan bahwa Pancasila sebagai pemandu bangsa hingga peran Indonesia di dunia termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina bagaimana kemudian kalau Pak Bondan melihatnya mengkaitkan peran Indonesia di dunia internasional dengan ideologi Pancasila ya jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Tony ya bahwa nasionalisme Indonesia itu hanya dapat tumbuh subur ya di taman sarinya internasional ataupun sebaliknya begitu ya bahwa peran aktif Indonesia di dalam politik global itu adalah salah satu bagian dari apa yang terurai di dalam nilai-nilai Pancasila yang kemudian itu dijabarkan lebih lanjut sebetulnya di dalam poin pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jadi memang tidak terlepas itu dari keterkaitan antara apa yang kita lakukan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dengan konteks bagaimana kita bermasyarakat dalam tatanan masyarakat global atau internasional jadi kita turut memperjuangkan ya kemerdekaan bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga bagi bangsa-bangsa lain maka kita turut apa ikut merasa ataupun turut berjuang untuk kemerdekaan bangsa-bangsa ataupun yang sedang ditindas oleh bangsa lain ataupun yang sedang mengalami permasalahannya dan karena itulah maka kita aktif berjuang dalam kaitan ini untuk membantu bangsa-bangsa yang dalam polisi mungkin saat ini terdesak ya ataupun dalam konflik dengan bangsa yang lain dan ini menjadi kewajiban Indonesia ya saya kira tidak ada manusia yang memiliki apa atau meyakini nilai-nilai Pancasila yang tidak akan tergerak hatinya melihat penderitaan bukan hanya bangsa Indonesia tapi penderitaan bangsa lain juga dan saya kira dalam konteks itulah maka Indonesia memiliki tugas untuk berperan aktif ya di dalam bukan hanya menjaga perdamaian dunia tetapi juga turut memperjuangkan kemerdekaan kebebasan dan kesejahteraan bangsa-bangsa lain nah disinilah maka Pancasila menemukan aktualisasinya ya bukan hanya sebagai ideologi yang bisa diterapkan bagi bangsa Indonesia karena dalam pidato Bung Karno di tahun 1960 di forum PBB to build a world new itu beliau menawarkan gagasan atau pemikiran tentang Pancasila ini bagi PBB atau bagi bangsa-bangsa di dunia ketiga itu dan tawaran ini mendapatkan sambutan yang luar biasa ya dan saya kira ini adalah satu bukti ya bahwa nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai Pancasila yang berasal dari mutiara-mutiara yang bersinar dan bercahaya dari karifan lokal bangsa Indonesia yang tadi disampaikan panjang lebar oleh Prof. Bung Biadi itu ternyata bukan hanya memiliki nilai-nilai nasional tetapi juga memiliki relevansi secara internasional dan ini saya kira tawaran yang luar biasa kita perlu untuk terus memperkenalkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya kepada bangsa Indonesia tapi juga kepada dunia dan saya perlu sampaikan tidak banyak bangsa yang beruntung ketika mereka terbentuk atau ketika mereka menjadi sebuah negara dari sebuah bangsa yang mungkin tadinya terjajah memiliki dasar negara yang kemudian bisa menjadi titik acuan yang mempersatukan dan bukan hanya mempersatukan tapi juga menjadi led star dinamis menjadi bintang pemandu yang menuju ke arah kemajuan dan Pancasila itu adalah menjalankan tugas dan fungsinya yang seperti itu nah ini bisa kita jadikan satu pembelajaran yang luar biasa bahwa kita patut mensyukuri ya bukan hanya berbangga tapi mensyukuri bahwa bangsa Indonesia lahir bersama juga dengan nilai-nilai yang diformulasikan dari kearifannya sendiri bukan terinspirasi oleh bangsa lain tetapi yang lahir dari kearifan lokal ataupun kearifan masyarakat yang hidup di tanah airnya sendiri nah ini luar biasa biasanya bangsa-bangsa lain saling mempengarahi satu dengan yang lain Indonesia juga terpengaruh oleh nilai-nilai bangsa lain tetapi Indonesia mengolah itu menjadikannya nilai-nilainya sendiri yang menjadikannya satu kepribadian yang bertumpu kepada corak budaya masyarakatnya sendiri dan kemudian diekspresikan keluar diperkenalkan kepada dunia dan bahkan ditawarkannya kepada dunia karena nilai-nilai itu ternyata bukan hanya berlaku secara nasional tapi juga berlaku secara universal kita juga perlu memperkenalkan nilai Pancasila ke dunia juga terakhir mungkin Pak Tony singkat saja tetapi satu menit saja apa yang bisa Anda simpulkan dari perbincangan kita malam ini terkait dengan bagaimana Pancasila menjadi jiwa pemersatu bangsa ya Alhamdulillah kita berharap betul bahwa Pancasila tidak hanya sekedar menjadi jargon belakang karena BPIB juga memang satu sembunyian yang terjadi di BPIB bahwa Pancasila adalah dalam tindakan itu slogan BPIB jadi Pancasila dalam tindakan jadi tidak sekedar Pancasila dihapal saja tapi yang jelas pesan kami bahwa Pancasila menjadi satu living ideologi ada tiga tahapan yang pertama pastinya diakini kebenerannya bahwa memang Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang tepat bagi keragaman bangsa Indonesia kedua tentunya dipelajari dipahami dan dihayati dan yang terakhir yang utamanya adalah bagaimana diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tiga tahapan inilah yang menjadi satu fundasi dasar tidak mungkin dua tahapan dilaksanakan kemudian bisa menjadikan Pancasila sebagai living ideologi maupun sebagai working ideologi tiga tahapan ini yang mestinya harus kita jalankan oleh seluruh anak bangsa dan komponen bangsa saya rasa itu Mbak Epi yang bisa saya sampaikan terima kasih Bapak Tony Agung Arifinato selaku sekretaris utama BPIP dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada sejarawan Dr. Bondan Kanu Moyoso dan sebelumnya budayawan Kalimantan Tengah Prof. Kumpia Dewiden yang juga bergabung bersama kita secara dari terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi pandangan malam hari ini dan saudara demikianlah dialog khusus hari lahir Pancasila Pancasila jiwa pemersatu bangsa peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya sekedar momentum Pancasila dimaknai lebih dalam karena Bung Karno dalam salah satu puisinya yang berjudul Aku Melihat Indonesia juga menggabarkan keharuan dan kebanggaan saat melihat Indonesia saya Figu Ritman pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa